kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke di video kali ini disini saya akan coba unlock GPU setting untuk si Redmi Note 10 Pro ini teman-teman ya Oke di sini saya sudah ada nih ya bahan-bahannya seperti biasa ya ini ada set edit dan juga ada LADB cukup ini aja ya teman-teman ya syaratnya atau bahan-bahannya LADB dan juga set edit dan juga kalau misalnya sudah di Android 11 kita harus menggunakan debugging nirkabel itu tanpa PC kalau misalkan menggunakan PC ya kita harus menggunakan minimal ADB di PC gitu kan harus dikoneksikan dengan komputer biar simpel saja disini karena sudah Android 11 kita langsung saja menggunakan debugging nirkabel temen-temen ya oke langsung jadi sini kita masuk ke bagian pengaturan kemudian ke bagian opsi developer ya setelan tambahan sini kemudian ke opsi pengembang nah selanjutnya disini teman-teman cari debugging USB ini kita aktifkan dan jangan lupa disini teman-teman harus menggunakan Mi account kalau misalkan menggunakan HP Xiaomi ya pastinya kan untuk settingan GPU atau GPU setting ada di game Turbo itu pasti yang ada hanya di HP HP Xiaomi seperti itu ya jadi diwajibkan menggunakan akun Mi nya langsungnya disini kita aktifkan ya teman-teman Oke seperti ini disini saya akan skip saja teman-teman ya biar tidak terlalu panjang videonya Oke teman-teman disini saya sudah aktifkan debugging USB dan juga debugging USB setelan keamanan keamanan ini wajib diaktifkan untuk di HP Xiaomi teman-teman ya kalau misalkan di HP realme itu ada perizinan gitu kan jenis-jenis perizinan yang ada di opsi pengembang itu teman-teman di checklist saja nah biasanya kalau itu tidak di checklist nanti enggak akan work teman-teman enggak akan bekerja Nah jadi ini sudah diaktifkan ya debugging USB dan juga debugging USB setelan keamanan Nah selanjutnya ini disini kita aktifkan debugging nirkabel kita klik seperti ini teman-teman ini kita izinkan saja Hai Oke ini sudah diizinkan kemudian disini kita klik lagi nah ini nanti kita coba pasangkan ya pasangkan perangkat ini nah pasangkan perangkat dengan kode pemasangan seperti itu kita ini skip dulu seperti ini ya buat seperti ini di resen aplikasi kemudian kita buka aplikasi LADB seperti ini kemudian kita buat menjadi split screen Oke kita buat menjadi split screen split screen seperti ini kemudian kita klik nah ini kita udah buat menjadi split screen selanjutnya disini kita masukkan kodenya ke sini teman-teman ya firing kodenya kita masukkan kode pemasangan nah ini ini sudah teman-teman dan langsung aja kita tinggal diklik Oke kita tunggu sampai muncul nanti teman-teman ini baru sukses firing to localhost ya seperti ini kita tunggu ya Hai ini masih belum ini masih belum bisa nih Oke kita tunggu ya nah ini masih belum kita bisa gunakan Hai Oke nah kalau misalkan ada kasus seperti ini nih ini lama ya nah localhost 40791 guit ini masih ini belum ada nih jawabannya teman-teman di sini cari lagi nah ini ada khosnya ada localhost nih Nah kan ini seperti ini misalkan ini gagal ini ada localhost kita klik lagi kita lupakan Hai Oke kita lupakan kemudian ini kita tutup seperti ini ya ini untuk di bagian LADB nya kita keluarkan dulu kemudian kita bersihkan lagi info aplikasi hapus data cache dan juga hapus ya Nah kalau misalkan ada kasus seperti itu ya ini kemungkinan ada jaringan internetnya yang eh kurang baiknya itu ada masalah kita ulangi saja teman-teman ya nih kita klik lagi masuk kemudian kita buat lagi menjadi kem apa namanya split screen kita buat seperti ini ya kita klik lagi kemudian kita buat lagi kode pemasangan nah kita koneksikan lagi seperti ini ya seperti itu teman-teman caranya kalau jangan ditunggu wajah lama gitu karena ditunggu saja kita klik seperti ini kita masukkan lagi kodenya tadi ya berapa nih 731878 langsung jadi sini kita klik Oke nah ini teman-teman ya ini langsung terkoneksi sekarang hello world jadi segera disini kita tinggal masukkan script saja Oke ini untuk yang ini ya di bagiannya kabarnya kita tutup dulu seperti ini jadi fokus ke bagian LADB nah ini seperti biasa tandanya seperti ini proses debug merkabel terhubung Oke nah selanjutnya disini kita tinggal masukkan saja scriptnya ya di sini saya sudah di luar kepala teman-teman kita masukkan Oh iya saya lupa nih teman-teman kita coba cek dulu ya ini kita kesini dulu ya di riset aplikasi kita masuk ke aplikasi set edit Oke seperti ini nah kita cek global table seperti ini kemudian kita edit setting nah ini enggak bisa ya ini masih belum bisa tuh PM grand by 4A nah kalau yang teman-teman disini bertanya bang scriptnya mana scriptnya mana nah scriptnya ini teman-teman ini PM grand by 4A set edit ya ini ini saya ulang-ulang teman-teman biar teman-teman paham disini nah ini PM grand by 4A set edit dua dua Android permission read secure setting itu harus benar-benar sama ya script ini masih belum bisa ya ini masih belum bisa saya edit ya atau masukkan setting di global table Oke langsung aja kita masukkan sini scriptnya masukkan PM grand seperti ini ya kemudian spasi ya by 4A seperti ini titik awas tuh kan langsung loncat seperti ini ya spasinya set edit dua dua seperti ini kemudian spasi ketikan Android seperti ini titik permission nah ini loncat lagi permisi permission seperti ini permisi permission seperti ini titik kemudian ketikan read besar semua ya seperti ini kemudian underscore secure seperti itu secure underscore setting nah ini nih klik enter bukan apa-apa klik enter saja nanti kalau misalkan nggak ada reaksi nggak ada respon apa-apa itu udah berhasil kita kita enter nah ini sudah terescape untuk si scriptnya ke aplikasi set edit atau set editnya sudah ter-unlock teman-teman ya Oke ini kita keluarkan seperti ini jangan dulu kita exit ya biar nanti kalau gagal kita bisa ulangi itu maksudnya Nah kalau misalkan nanti sudah berhasil kita bisa akses global table itu tinggal dikeluarkan saja wajib di nonaktifkan lagi untuk debugging USB debugging wireless itu kan kemudian juga untuk localhost nya nanti kita hapus seperti itu dan sekarang kita coba tes di sini masuk ke aplikasi set edit teman-teman oke kita masuk ke aplikasi set edit nah ini dia teman-teman ya kemudian kita langsung aja add new setting nah ini udah bisa langsung saja disini kita masukkan gpu ya tuner seperti ini underscore switch nah seperti ini gpu tuner underscore switch kemudian set untuk value nya kita ubah menjadi true ya seperti ini kemudian set kita cek di sini nah udah ada ya GPU tuner switch true oke nah disini juga kalau misalkan teman-teman mau coba tambahkan game driver ya atau driver game bisa tinggal masukkan saja disini kalau misalkan belum ada ya disini driver game kemudian ya masukkan kodenya seperti yang sudah saya buat di tutorial tutorial sebelumnya ataupun bisa teman-teman simak juga di channel wajib tutorial itu lengkap semuanya ada tutorial adb set edit di situ ada ya teman-teman tinggal kunjungi saya channelnya tinggal di simak oke ini saya disini saya hanya fokus untuk aktifkan GPU settingnya saja dulu ya untuk si Redmi Note 10 Pro ini teman-teman oke ini sudah saya aktifkan kemudian kita keluar kita keluarkan untuk aplikasi edit dari recent seperti ini kemudian kita coba masuk ke aplikasi game Turbo ya nah ini kita masuk ke game Turbo kita coba lihat sekarang apakah sudah ada ya sekarang sudah ada setelan GPU settingnya teman-teman nah ini dia mantap ya selamat daya Oke seperti ini kita coba untuk mode custom ya nah mode custom disini sama ya karena disini sudah menggunakan GPU Adreno jadi sama seperti ini kalau misalkan GPU nya Mali seperti di Redmi Note 10s waktu yang kemarin saya bahas juga gitu ya ini beda ada Mipmap LOD bias seperti itu ya dan juga di sini bukan optimalkan grafik jadi tethering ya untuk grafik seperti itu jadi beda ya teman-teman GPU nya atau hardware nya beda pasti di GPU settingnya pun juga beda ya seperti itu ya Oke jadi ini udah aktif udah jelas banget ya tutorial kali ini ya saya buat lagi tutorial dari awal sampai aktif mudah-mudahan video ini juga jelas bagi teman-teman di sini yang masih belum aktif untuk GPU settingnya di Redmi Note 10 Pro bisa simak video ini teman-teman dan hampir sama sih ya semuanya caranya seperti ini seperti itu untuk aktifkan GPU setting di HP Xiaomi tanpa menggunakan PC Oke itu saja mungkin teman-teman ya di video kali ini mudah-mudahan bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih sudah menyimak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh